Halo Sobat Tutorial, selamat datang kembali di channel infotutorial.com Oke Sobat Tutorial, di video kali ini kita akan membahas cara menggantikan nomor HP yang terdaftar di aplikasi Shopee dan cara menggantikan nomor HP yang sudah tidak aktif lagi di aplikasi Shopee Nah bagi kalian yang nomornya sudah tidak aktif lagi di aplikasi Shopee kalian jangan khawatir ya, kalian masih bisa menggantikan nomor HPnya Oke Sobat Tutorial, sebelum kita melanjutkan caranya kalian dukung channel ini dulu ya Sobat dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan video dari saya Oke Sobat Tutorial, langsung saja ya kita akan mengganti nomor HP di aplikasi Shopee Nah pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Shopee ya Nah disini saya sudah masuk ke aplikasi Shopee dan selanjutnya disini kalian klik aja saya yang di bawahnya yang saya tandai warna merah ini Nah selanjutnya kalian klik yang seperti gear ini pengaturan yang saya tandai warna merah yang di atas Nah kemudian disini kalian pilih akun dan keamanan yang saya tandai warna merah ini kalian klik aja Nah disini kita akan pilih nomor HP ya disini kita akan mengganti nomor HP yang masih aktif ya Nah nanti saya akan menjelaskan cara mengganti nomor HP yang sudah tidak aktif lagi di Shopee Nah selanjutnya disini kalian klik aja verifikasi dengan pin Shopee Pay Kalian klik aja disini Selanjutnya disini kalian isi dulu masukkan pin Shopee Pay ya kita login dulu Nah kalau sudah kalian baru bisa memasukkan nomor HP baru ya Nah disini kalian bisa menggantikan nomor HP Nah ini cara mengganti nomor HP atau nomor Shopee yang masih aktif ya Nah selanjutnya disini saya akan menjelaskan cara mengganti nomor HP yang terdaftar di Shopee yang sudah tidak aktif lagi ya Nah untuk selanjutnya kita kembalikan dulu yang ini kita klik aja tanda panah yang disamping kita kembali lagi dan selanjutnya disini kalian scroll ke bawah disini kalian pilih aja chat dengan Shopee Nah selanjutnya disini kalian ganti pertanyaan kalian klik aja ganti pertanyaan kemudian kalian klik lagi ganti pertanyaan disini kalian pilih bagaimana cara ubah pin Shopee Pay yang saya tanda iwan merah ini kalian klik aja nah selanjutnya disini kalian pilih tidak menerima kode OTP ya kalian klik aja disini nah selanjutnya disini kalian klik chat dengan CS Shopee ya yang dibawahnya yang saya tandai iwan merah ini kita klik aja disini nah kemudian kalian pilih pembeli ya selanjutnya disini ada pilihan kita pilih aja kendala akun dan nomor HP kita klik aja disini nah kemudian disini kalian pilih chat dengan customer service Shopee kalian klik aja nah disini kita harus menunggu nomor antrian ya nomor antrian hashtag nomor 9 ya nah disini kalian bisa lihat sendiri dan kalian jangan keluar dulu ya nanti kalau kalian keluar nanti kita akan dikasih nomor antrian nomor lain nah disini kalian tunggu aja sampai nanti diterima atau chat dengan CS Shopee ya nah disini saya tunggu dulu nah disini kita sudah diterima chat kita kemudian disini kita akan chat dengan CS Shopee ya kalian ketik aja seperti yang saya ketik ini ya seperti yang ada di layar ini ini contohnya ya Kak saya mau ganti nomor Shopee ya Shopee Pie tapi nomor saya tapi nomornya sudah tidak aktif lagi ya dan pin shop pp pin shop pp pin shop pp saya sudah lupa nah kurang lebih seperti ini ya kalian ketik aja seperti ini gimana caranya mohon 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 dibantu nah lebih kurang seperti ini ya kalian ketiknya seperti ini nah Kak saya mau ganti nomor Shopee tapi nomornya sudah tidak aktif lagi dan pin shop pp saya sudah lupa gimana caranya ya Kak mohon dibantu Kak nah seperti ini ya kalian chat aja dengan CS Shopee seperti yang saya ketik ini nah disini kita tunggu dulu sampai CSnya balas ya nah lagi dibalas kita tunggu aja nah disini sudah dibalas ya kalian bisa lihat sendiri nah ini balasan dari Shopee agar akunmu aman aku butuh konfirmasi datamu dulu ya username nomor hp atau email terdaftar nama barang terakhir yang dibeli ya nah disini kalian isi semua data-data yang diminta sama CS Shopee ya kemudian kalian kirim ke CS Shopee nanti akan dibantu sama CS Shopee ya untuk menggantikan nomor hp yang sudah tidak aktif lagi di Shopee nah sangat gampang ya caranya kalian bisa coba dengan cara ini ya sobat untuk menggantikan nomor hp yang sudah tidak aktif lagi di aplikasi Shopee oke sobat tutorial sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalian dukung channel ini terus ya supaya saya semangat memberikan info tutorial lainnya oke sobat tutorial sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati